Hai waduh waduh airnya mendidih kompornya saya kecilin ya apinya jadi ini daging saya masukkan hai 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 Halo Assalamualaikum Selamat siang teman-teman semuanya Happy Weekend Tengah mencapit ini Hai capitnya capit baju capit jemuran selamat siang saya mau bikin makan siang ala saya teman-teman akan tetapi saya tadi turun dulu ke bawah beli susu sama beli yakul hai 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 selamat menikmati jadi belanjaan saya lumayan banyak tadi tuh belanjaan tadi saya beli ini yakul satu kotak gak tau berapa isinya terus ini plastik sampah kebetulan habis terus saya beli seneknya habis terus ini buat leci piring ada tiga saya beli jaging ayam ini apa ini ayam filet gitu loh jaging ayam filet dan saya beli jaging sapi Australia mau tak bikin sup teman-teman kebetulan kemarin sup saya tuh habis sup kayak kuah bakso itu waktu kapan itu kan saya bikin sup kuah bakso kayak gitu kebetulan kemarin kakaknya mas bos kan kesini terus ingin makan sup kebetulan aku punya freezeran yang tak simpen di freezer satu kantong satu kantong itu kuah bakso habis kemarin minum kakaknya mas bos saya masakin kayak gitu terus kasih sayur habis dan sekarang nanti sore mungkin saya mau masak ini di pantai besar kayak gitu terus saya dinginkan baru dimasukin freezer teman-teman jadi sewaktu-waktu pengen masak sup kuah bakso apapun itu jadi nanti tinggal ditambahin sayur kol sayur sawi kayak gitu aku udah enak nanti tinggal ditambahin mie apa kayak gitu tapi kebetulan juga saya beli mie ini mie kayak gini satu bungkus ada empat bungkus kecil-kecil jadi tinggal ngerbus supnya sedikit dikasih mie ini kebetulan masih punya bakso sapi eh bakso sapi waktu itu bikin masih sedikit kayak gitu jadi sewaktu-waktu kalau males masak tinggal ngambil satu kantong buat berdua sekarang aku mau bikinin makan siang mas bos beliau minta dibikinin apa itu biasa kayak banting biasa aku masak itu loh teman-teman goreng kayak apa itu bungkus pancake eh apa itu jadi cuma kini telur sama jagung manis di blek-blet blek-blek-blek-blek jadi satu olive oil jadi kayak gini loh kulitnya kesukaan masko suka gini teman-teman jadi masukin biar lemes nah terus ini telur sama jagung ya saya ublek tadi saya masukkan wes kayak gini terus ditutupin atasnya kayak gini kebetulan saya punya tempe ya saya pengen goreng tempe tak bikin mengguruhan goreng tempe sedikit aja ya seginya aja ini beda ya Taiwan Indonesia wow cantik lanjut lanjut ini saya bikin adonan tepung terigu sama bawang daun ya udah saya pake ini aja terus kita kasih garam sama kaldu bubur wes udah langsung kita goreng tempennya temen-temen goreng warnanya cantik temen-temen kebetulan saya masih punya sambel di kulkas ada sambel kita kasih kecap aja sedikit buat cocola nanti diangkat cantik sekali sarapanku makan siangku tempe benduan saja cantik temen-temen ayam nyuapin dulu kopi susu pahit kopi ini pahit guys gak pake gula gak pake gula anti gula ini kopinya terus pake susu full cream udah gak pake gula saya nyuapin dulu pak bosnya semuanya pak bosnya udah habis dua iris jadi saya kan ngerbus air dulu jadi yuk kita tinggal sebentar kalau aku makanya tempe saya menduhan bosnya juga tak suakin tempe temen-temen aku tempe pake cabai eh sambil kalau ini sambil sambil tak kasih kecap terus kayak gini menduhan alam mbak dillah enak masak lewat depannya terus lewat kepala ini bose nginjek perutnya nginjek dadanya tidur di perut terus pergi kurang ajar kongkong kongkong biasanya memang kalau kita dirumah itu kongkongnya tidurnya di apa itu di dadanya si bos itu loh separuh di dada separuh di tangan di pundak kayak gitu memang kayak gitu cair ke tempe mah habis dua tempenya guys bosku pintar habis dua tempenya ini tempenya enak banget temen-temen kadang tuh ada rasanya gimana gitu ada rasa kejut kan tempe biasanya kayak gitu kalau ini bener-bener enak bosku aja habis dua nih ininya habis tiga aduh aduh ininya habis tiga ini buat nanti sore lagi kalau dirumah harus sedia camilan gitu bosnya sambil laptopan sambil makan camilan sudah kenyang lanjut saya mau nyetriko temen-temen gak basnya sih setrikaan saya soalnya ada yang belum kering ya wis gak apa-apa tak setrika dulu gimana ya gimana solusinya temen-temen aku pengen ngasih tempe ini loh tempeku masih pengennya itu tak kasih gitu loh tadi aku kan goreng separuh kan banyak gitu loh pengennya kalau mbaknya ada mau tak kasih mumpung anget tapi aku gak berani takut lanjut temen-temen saya mau bikin kuah bakso kebetulan kuah bakso saya habis dan tadi ini saya udah beli daging sapi ini mau tak bikin kuah nanti saya plastikin kayak kemarin itu terus saya masukin freezer jadi sewaktu-waktu kalau saya ingin makan sup sedikit kayak gitu ada kuah bakso tinggal nambahin sayur ataupun ada bakso ataupun ada yang lainnya ada mie jadi saya blender dulu sama nanti mau bikin ini ayam mau bikin sup pakai jamur gitu aja langsung saya blender tuh sudah lembut ini blendernya lembut ya soalnya mau buat kuah bakso temen-temen langsung saya mau nyiapkan dagingnya mau tak iris-iris dulu langsung temen-temen ini bumbunya yang udah saya blender mau saya tumis sampai benar-benar mateng ya tapi sedang kecil saja soalnya biar bumbunya benar-benar mateng kalau buat kuah bakso itu bumbu harus benar-benar mateng biar nanti tidak langit ini bawang merah bawang putih harusnya agak mirih ada apa kayak gitu eh bawang putih aja tapi aku tak kasih bawang merah sedikit tumis-tumis sampai mateng ini bawang daun batangnya terus tak kasih lada lada bubuk teman-teman lada bubuk lada bubuk sesuai selera ya banyak sedikit tergantung kita terus nanti garamnya nanti ya kalau udah dikuas saja oke lada bubuk lada bubuk lada bubuk air air lada bubuk karena masukkan banyak-banyak tubuh karame ya kita taruh tubuh nanti kurang bisa ditambahin air airnya mendidih kompornya saya kecilin ya apinya jadi ini daging saya masukkan saya masaknya jadinya mau disini aja teman-teman pakai wajan ini aja jadi gak usah ngotorin panci eh direpes aja wah jadinya satu wajan besar teman-teman ini ini tuh kuah aja nanti tinggal di mendidih dagingnya empuk nanti saya matikan terus mau kudingin baru saya kemas kayak gitu tuh jadinya satu wajan besar jadinya masaknya cuma di wajan saya gak tak pindah di panci dan di sebelah sini ini ada jamur sama jahe sama ayam terus sama ini teman-teman apa cabai kaleng ini buat makan malam mas bos pengen sup yang seger jadi tak masakin ini ini tuh tadi jamur kering teman-teman sama ayam fillet kayak gitu nanti tinggal dimasak sampai mendidih udah mateng langsung bawang bawangnya tak masukin wah wah penuh teman-teman mateng ini apinya saya besarkan dulu sedikit nanti benar-benar mendidih langsung saya matikan dan yang sebelah sini saya mau masak bakso teman-teman ini tak kasih dua tahunya mau tak kasih mbak yang sebelah kebetulan tadi itu alhamdulillah ya teman-teman saya tuh tadi manggil-manggil mbaknya gak kedengeran karena ada tamu saya memang denger mbaknya itu lagi ngomong sama seseorang gak tahunya itu tamu nenek yang dijaga setelah tamunya keluar justru itu kan mbaknya langsung keluar ya pas mbaknya mau masuk ke apartemen saya panggil terus mbak-mbak kayak gitu lah saya seneng banget tadi tadi kan tadi waktu itu saya apa itu teman-teman masak menduan ya jadi wajah saya tuh kalau memang itu bisa tak panggil mutak kasih menduannya alhamdulillah mbaknya denger mutak kasih menduan sama capi dan mbaknya cerita itu memang mbaknya gak bisa libur karena mamanya gak ada yang jaga karena anaknya ada di Amerika jadi beliau itu cuman berdua saja jadi ini mau tak masakin bakso teman-teman ke pulang bakso saya masih dan ini tadi saya bikin buah nanti mau tak kasih mbaknya udah tak masakin ini juga nanti biar dibuat makan malam katanya mbaknya gak pernah yang namanya masak masakan Indonesia selama 4 tahun mbaknya gak bisa keluar jadi tak kasih tempe menduan tadi seneng banget teman-teman dan ini mbaknya tak masakin bakso tahunya 2 bakso besar 1 terus yang kecil-kecil 4 terus tak kasih ini daging sapinya dari kuah ini terus ini minyak sudah matang semuanya teman-teman dan ini sup saya yang tadi ya saya bilang tadi sup apa ayam sama apa itu tadi jamur nih kayak gini tuh terus nih ini mie sama sayur dan ini mutak kasih mas bos dan ini mutak kasih mbaknya nanti gak tahunya mbaknya sudah makan tadi saya jet terus nanti kalau bisa keluar tak suruh ngambil aja tak kasih pakai mangkok ini teman-teman sama eminya ini tadi orangnya lagi apa neneknya lagi jalan-jalan katanya habis makan di dalam rumah di dalam apartemen jadi saya mau nyuapin mas bos dulu mas bos nya gak mau makan teman-teman mau makan ini aja sup ayam sama jamur sama jahe terus itu saya lagi manasin pizza kebetulan kan kemarin kakaknya beli pizza dan masih banyak itu tak panasin pakai airfryer sama makan sup nanti tinggal nunggu mbaknya mbak Sri namanya jadi ya sudah teman-teman terima kasih untuk hari ini terima kasih untuk semuanya terima kasih doanya terima kasih supportnya see you next video tunggu video saya selanjutnya saya tak nyuapin mas bos dulu terus nanti saya juga mau beres-beres setrikaan saya belum saya toto masih berantakan masih berantakan bye-bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati